Mungkin kami menghormati, sesaat lagi, kereta api, ruti arah selatan, akan tiba di stasiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cah-Cah KB, jumpa lagi dengan saya Prasetya di Prasetya Channel. Nah, kali ini masih tentang cerita saya lanjutan dari video part 2 kemarin, yaitu naik kereta api Mutiara Selatan 103 dari stasiun Malang menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Dan, tahu sendiri kan, Mutiara Selatan yaitu sekarang memakai rangkaian stainless steel. Simak dulu video part 2 dengan klik link yang ada di pojok kanan yang muncul di layar HP kalian masing-masing. Nah, berikutnya kita simak video ini untuk melanjutkan dan sampai stasiun Gubeng kira-kira jam berapa. Apakah on time? Yuk simak video ini. Kemarin saya sudah membahas ya, fasilitas serta bagaimana rasanya naik kereta api Mutiara Selatan ini. Dan saya naik di eksekutif. Mungkin lain kali mau nyoba ekonomi premiumnya. Semoga ada kesempatan lagi. Sekarang kita nikmati perjalanan selanjutnya menuju ke Surabaya Gubeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kereta api mutiara selatan 103 akhirnya sampai stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 19 lebih kosong-kosong WIB dan tepat waktu keretanya berhenti di jalur enam yaitu di dekat stasiun Gubeng baru dan ini foto saya waktu saat tiba di stasiun Surabaya Gubeng numpang selfie sebentar ini adalah tampilan rangkaian dari kelas eksekutif dimana itu kursinya nanti akan dibalik oleh petugas otc karena eksekutif yang tadinya di belakang lokomotif sekarang menjadi paling belakang sendiri sebab logonya berubah nanti arahnya balik menuju ke arah ponokromo kembali untuk menuju ke Kertosono dan Madiun dan seterusnya sampai stasiun Gambir dan ini merupakan rangkaian ekonomi premium dari kereta api mutiara selatan itu terlihat kursinya dua-dua ya tetapi itu sebagian menghadap ke depan sebagian formasinya menghadap ke belakang yang tengah-tengah itu bisa berhadap hadapan semoga lain waktu bisa coba lagi sih menaiki mutiara selatan dengan kelas premium soalnya lebih murah sih dari malang ke Surabaya gubeng itu kalau enggak salah Rp40.000 saja semoga next bisa coba lagi setelah pandemi ini usai inilah suasana gubeng baru waktu itu saya tadi keluar terakhir jadinya agak sepi sih tadi yang turun dari mutiara selatan banyak banget dalam eksekutif yang saya tempati itu hampir semuanya turun di stasiun Surabaya gubeng stasiun Surabaya gubeng malam hari seperti kita bilangnya tuh sebelah kanan arah menuju ke pintu keberangkatan nah itu berangkatan stasiun gubeng baru itu terdapat monitor menunjukkan posisi kereta dan nama kereta yang sedang stand by Alhamdulillah sampai dikubeng dengan selamat hai 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 semuanya sekian dulu ya untuk trip ke naik mutiara selatan kali ini semoga lain waktu bisa mencoba naik lagi dengan kelas ekonomi premium dan semoga bisa naik full trip jangan lupa untuk subscribe para setia channel dan nyalakan loncengnya serta tinggalkan like komen agar lebih baik lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati